Dua orang sopir truk bermuatan tanah dianiaya oleh puluhan orang tak dikenal dengan menggunakan senapan angin dan senjata tajam di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat sejumlah pemuda menenteng senapan angin dan sejumlah senjata tajam diduga sedang menunggu truk incarannya. Pada waktu bersamaan, melintas dua truk membawa tanah timbun yang datang dari pancur batu, kemudian langsung diberhentikan oleh pelaku dan menembak kaca mobil dengan senapan angin. Membuat kaca truk pecah hingga mengenai kepala sang sopir. Setelah bersimbah darah, korban sempat melarikan diri, namun para pelaku terus merusak truk korban. Kedua korban penembakan dan penganiayaan bernama Ivan, 30 tahun, dan Simon, 61 tahun, langsung dibawa ke klinik untuk penanganan medis. Jangan lupa untuk menunggu, ini sejumlah penyakit yang menentang.